Pemerintah mulai melakukan proses vaksinasi bagi tenaga kesehatan lansia yang berusia di atas 60 tahun. Hal itu lantaran kelompok usia lansia dinilai sangat rentan terpapar COVID-19. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah resmi mengeluarkan izin penggunaan vaksin COVID-19 bagi tenaga kesehatan lansia. Dengan demikian, proses vaksinasi telah dimulai pada Senin kemarin. Direktur Utama RSCM, Lies Dina Lies Tuti menyampaikan ungkapan terima kasih kepada pemerintah karena telah mengizinkan pemberian vaksin COVID-19 kepada lansia. Lies menilai pemberian vaksin COVID-19 bagi tenaga kesehatan lansia merupakan salah satu upaya untuk melindungi mereka dari rawannya terpapar COVID-19. Apalagi dalam kesehariannya mereka bekerja untuk melayani masyarakat. Kami berterima kasih kepada pemerintah yang telah mengizinkan pemberian vaksin kepada usia di atas 60 tahun sehingga kita bisa melindungi para senior kita yang amat sangat kita butuhkan tenaganya dalam memberikan pelayanan maupun pendidikan di RSCM FKW ini. Untuk itu hari ini di antara semua kita telah melakukan per hari ini hanya sekitar 15. 15 orang dokter senior, guru besar untuk dilakukan vaksinasi. Kita akan melakukan bertahap karena RSCM juga masih terus melakukan vaksinasi yang nakas selain vaksinasi kedua bagi ribuan tenaga kesehatan kami di sini. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia, Arief Fahrial Siam juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah. Ia menilai pemerintah tidak memerlukan waktu yang lama untuk memutuskan bahwa nakas selain siat dapat menerima vaksinasi COVID-19. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kesehatan karena dalam waktu hitungan yang tidak terlalu lama, saya rasa dalam 24 jam. Setelah itu Pak Menkes melakukan press release kemarin dan memastikan bahwa mulai hari ini para dokter-dokter, para tenaga kesehatan lain yang di atas 60 tahun juga sudah bisa diberikan vaksinasi. Sementara itu, juru bicara vaksin COVID-19, Siti Nadia Termisi mengatakan proses vaksinasi tetap menggunakan standar yang sudah dilakukan termasuk proses screening. Nantinya akan ada 11.063 nakas lansia yang akan menerima vaksinasi di 34 provinsi di Indonesia. Nakas lansia dapat langsung mendatangi puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan vaksinasi. Proses daripada vaksinasi ini tetap menggunakan standar yang sudah kita lakukan dengan 4 meja mulai dari registrasi dan kemudian screening. Screening adalah proses yang sama yang kita lakukan juga kepada petugas kesehatan. Tetapi seperti yang kita ketahui di atas usia 70 tahun, screening ini harus dilakukan oleh tenaga medis. Dalam hal ini dokter, karena resiko tentunya selain usia, juga resiko lainnya yang harus kita pertimbangkan. Untuk pelaksanaan vaksinasi pada usia di atas 60 tahun, kita lakukan di fases pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Rencananya ada 11.063 lansia atau usia di atas 60 tahun dari seluruh petugas kesehatan yang ada di seluruh 34 provinsi yang ada ini.